Intro Intro Nah orang-orang yang kewaris atau orang-orang yang terlalu ekstrim Aku senang aja mau ngapal ada hadis-hadis yang sepiha Misalnya bahwa Allah Sarakot Fatimah Duh Bintu Muhammadin Aku aku adil jadi Nabi Aku kalau Fatimah Huzing Tetap tak ketat Terus hadis itu juga gak dalam Hadis itu ketika Nabi Dengan posisi Dengan posisi Memang ada kemungkinan Bahwa andekan Fatimah Pun mencuri sama Nabi Dipotong Tapi dari kitab-kitab Termasuk Fatul Dari Termasuk Sayyid Muhammad Termasuk Hadul Yedri Semir Semua Sarakul Hadis Mensunatkan Ketika mensarai hadis itu Law Sarakot Fatimah Duh Walau guna listihara diwuko Walantako Adani Tetap kita memberi sarah Law adalah sesuatu yang mustahil Andekan Andekan Fatimah mencuri Walantasriko Fatimah Duh Dan itu gak akan terjadi pada sehidam Jadi kita harus punya sisi mahabbah Sehingga ketika mentafsiri Law Sarakot Fatimah Duh Sehingga ketika mentafsiri Law Sarakot Fatimah Duh Tentu kita komentar disakanya Dan itu gak terjadi Pada Sehingga ada Hiro Tun Mahabbah Ada apa? Ada di Lumbang Mencokok terus montang-montang hadis Orang Anak putuhnya Nabi Allah Berarti kita hati mahabbah Terus sok suci kalau anak putuhnya Lalu lelek Kalau kaya wamat Jika itu jika itu Semoga kejadian Kemudian Waktu kejadian Dan sampai seperti itu Tidak ada yang berjalan Kalau kejadian Orang biasa Bagi mereka dikirai Jadi mereka 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 dikirai Yang mereka dikirai Yang mereka dikirai Kemahir kalau langsung orang lain, orang lain karena nabi pun punya sisi keluarga buktinya nabi pernah didudukkan Allah tidak sebagai nabi milik umat semuanya meskipun nabi tentu bahwa arsal naga ila karfatal idna si bashir wa haqadu tapi pertama jadi nabi kita berada di Allah, wa angir ashir wa kakal, abog tetap nabi pun milik keluarga lu tidak usah kecang kemana, aku masih kukul anak yang ada di luang diri tetapi nabi sebagai keluarga tentunya ada prioritas wang diri, ashir wa takal, akrobin sama misalnya bahwa sebagai kiai, oke sebagai kiai milik umat tapi saya punya anak, punya istri, kita punya Allah, saya dulu ya puan fusa kum, wa alikum ku ayamu balai bahwa orang yang merasakan di umat itu umatku, umat itu yang menurut aku, itu yang berbeda ku ayamu balai bahwa orang yang merasakan dikata tuan, aku tidak menggunakan apa yang merasakan di sini apakah orang yang berguna, aku tidak menggunakan saya juga tidak mencoba, mereka juga tidak dapat mereka juga tidak mencoba, mereka juga dikata untuk servisnya anak mereka tidak tetap yang akan menggunakan mereka tidak mencoba pelakuan menurut manusia yang punya sisi keluarga melalui prioritas tapi sebagai nabi milik umat kita sebagai keluarga kita sebagai keluarga kita sebagai keluarga kita tidak hormat kita anak putus kita semua aku itu semua zaman kita itu menduk saya tahu saya mendukung atau saya misalnya saya mendukung saya mendukung saya mendukung mungkin di antara gara-gara saya mendukung jatah diur-durku kalau saja misalnya bapak dari sawah, pitong kodok, pitong kotak di durku pitong karena saya mondok, misalnya butuh kitab mungkin ada satu kotak yang dijual untuk saya padahal satu kotak yang dijual untuk saya kan terus tinggal 6 tinggal berapa? padahal nanti setelah 6 warisan dibagi saya tetap ikut nimbrung yang warisan 6 karena yang dijual masih milik publik, milik umum milik umum, berarti kamu gara-gara mondok ngambil nggak jatah yang meskipun ngambil di durur kamu nggak jawab saja, ngambil ya betul, apalagi nasib Giddle itu nganti 6 kotak sehingga kita harus memperlakukan khusus di warga kalau hormat misalnya-misalnya bambun, senang-senang tahu mungkin hidup-hidup, macam-macam meskipun tentu beda hormat kita sama Kiai Induk, sama yang macam-macam tetap bawa lo benar-benar hanya ada ulama yang mengatakan ilal mawad datafilkutbaikuh mahabbatu korobadhi rasulillah senang kerap aja kan ini sehingga semua tradisi biayi hormat para habga itu tradisi dan itu jelas seolah silsilah logikan tentu ya ada ukurannya, semua itu ada ukurannya iya, aku tahu itu ada sepakat, tapi ya betul betul kalau ada orang lain yang saya inginkan, keluarga, misalkan, mendoan kadang anak itu alam di Mekah di Mekah, misalnya saya, saya mau melihat, saya di Mekah kalau ada duit saya inginkan, saya di Mekah sampai 1 jam di sawah-sawat, kadang di sawah, ditung, gedok ini rumah nontonan ke sini anak yang singalim, di bawah di Mekah, di dalam sawah, patah gedok dan dia tinggal di dalam gedok lalu, kalau Mekah mulai melok Parisan yang tiga gedok jadi dia bangkup separuh dan tidak ada ulangnya di Mekah mulai jadi jatah Parisan masal terus ngomongannya paling di dengan misalnya dulur-dulur yang ngambil dia karena makan dulur-dulur yang ngambil masak dia karena makan dan dia kadang ada yang mau ikut itu diperlukan dulur Allah itu kurang makanya kulah itu berpandu dulur-dulur padahal kulah ini zaman ada rapat yang tidak ada dunia zaman malah ada dunia orang ada ilmu ini wajib apa ya nah ini yang dilakukan Nabi Muhammad ini ini yang dilakukan Nabi Nabi Muhammad akhirnya beritahu aku zaman diimbargohong kafirku rasneng mekab nenggolik si ibi minah itu si murusi pamanku akbar pas itu udah nilai ke kafir tapi aku lagi patahin ini mekab aku dilindungi paman-paman aku abutolib akbar orang ansur ketemu Nabi ketemu gede ketemu aku ketemu gede zaman aku kangelan modor aku yang ramai-ramai semangat keluarga maksudku adjusted saya pikir karena walaupun gede yang mengharap namanya Nabi tidak yang baru ini itu ada sisi seneng yang berharap, itu ada yang berharap ada yang berharap, itu ada yang berharap meskipun kadang kita ada yang berharap karena orang berharap yang punya sisi yang berharap ini kan sama-sama fakta, ya sudah kita proporsional ya kita apa? aku itu seneng, jadi aku ngajik sebagian ilmu hukum menyebar apa yang kita rapati hormat teman-teman sampai orang yang berharap, misalnya kita larakkan hatiku pas ngaji kalau tinggal turu, kalau mau ngomongan Dewi, macam-macam kan orang itu punya sekian sisi, dia punya sekian itu maksudkan dari nabi orang itu kebun delol, itu nabi itu lagi ada nabi sebagai nabi, ada nabi sebagai manusia ada nabi sebagai suku puraise, punya macam-macam itu adalah Rasulullah s.a.w. karena itu dilakukan di kabin koran sudah mengikrari kabin maksudnya koran dalam ayat beranggir 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 terus berarti Nabi egois mau menerotasi keluarganya ya, misalnya di Nabi ada prioritas keluarganya misalnya Nabi jadi Nabi baru ketemu Ruhin dari Sayyid Abbas dari Sayyid Abbas dari Ruhin Rahmat beranggir 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 misalnya Nabi ketemu Hasan Fusen di Gendong terus ketemu putu Ruhin di Baro beranggir beranggir Nabi itu milik publik beranggir akhirnya di Hasan Fusen di Baro anak Ruhin di Baro anak Masri di Baro beranggir manusia di Hasan Fusen Asal Hussein Sayyidah Sababi Adil Dan Ahabah Hussein yang mengatakan Ahabani Dan Ahabani mengatakan Ya tetap ada sisi-sisi Seperti ini Seperti orang lain Jika orang Asal Hussein tidak ada Ada yang padahal Sebenarnya harus ada prioritas Karena ini ada batat Rasulullah Ada sisi jiwanya Rasulullah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.